Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Ducati warning Mark Marquez dan P. Cobainiaya jelang race MotoGP Amerika 2024. Ducati memberikan peringatan kepada dua pembalapnya Mark Marquez dan Francesco Bainiaya yang terlibat insiden fatal. General Manager Ducati Korsi Jijaliknya irit bicara saat menyinggung insiden yang terjadi antara Francesco Bainiaya dari Ducati dan Mark Marquez dari Grecini di MotoGP Portugal 2024. Disamping kebahagiaan karena hasil podium 1 dan 2 melalui Jorge Martin dan Enia Bastian ini, Ducati juga menelan pilpain dari balapan di sekuit Algarve Portimo Portugal pada minggu 24 Maret 2024. Penyebabnya adalah perang saudara antara Francesco Bainiaya dan Mark Marquez yang juga mengendari motor Ducati Desmondi Jijipi. Saat balapan menyisakan tiga lap lagi, kedua pembalap juara dunia MotoGP tersebut tersungkur kegara bersenggolan di tikungan 5 saat berebut posisi keempat. Insiden bermula saat Mark Marquez menyalip Peiko dari sisi dalam tikungan berbentuk jepit rambut itu dan melebar di bagian tengah tikungan. Peiko Bainiaya memanfaatkan untuk merebut kembali posisinya. Saatnya menyelinap dari sisi dalam, Marquez menutup jalur lombanya sehingga kontak tidak terhindarkan. Keduanya terjaduh ke atas gravel. Peiko menunjukkan kekesalan karena gagal finish sedangkan Mark Marquez fokus melanjutkan balapan lagi walau akhirnya finish di posisi 16. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan oleh Femm Stewart. Benturan itu hanya dianggap sebagai racing incident alias incident lomba biasa. Peiko dan Marquez juga sepakat akan tetapi Marquez merasa Peiko seharusnya tidak perlu ngotot untuk menyalip kembali sementara sang tertuding menilai manuvernya tidak membahayakan. Dalam situasi ini, Gigi Jaliknya selaku orang nomor 1 di tim Balam Dukati memilih menunjukkan penyesalan saja. Hal yang sangat disesalkan insiden melibatkan Peiko dan Mark ucap Gigi Jaliknya dilansir dari GP1.com. Insiden itu membuat mereka hilangkan peluang untuk mencetak poin kejuaraan dalam lomba yang kompleks di mana mereka tidak dapat bersaing untuk kemenangan. Kekhawatiran soal meningkatnya risiko kecelakaan karena kehadiran Mark Marquez di tim 1.000 sejatinya telah diutarakan CEO Dukati Claudio Dominicali pada akhir tahun lalu. Sistem mood dari Carvera memang punya riwayat kontak fisik dengan radar lain di lintasan, gaya balapan yang agresif menjadi penyebabnya. Apa yang kami harapkan adalah balapan yang kompetitif tanpa insiden apapun, saya tidak menyukai benturan antar pembalap oleh karena itu berbahaya. Dari waktu ke waktu, Mark sedikit seperti itu ucap orang nomor 1 di Dukati. Adapun Gigi Jaliknya tidak ingin menambah kontroversi, dia menutup pernyataan soal insiden antara dua jagonya itu dalam dua kalimat saja. Sejujurnya komentar lain akan sangat berlebihan, ucap Gigi Jaliknya. Pekolantas mengalihkan perhatian kepada Dukati yang merupakan ujung tombak Dukati berkat raihan gelar juara dunia dalam dua musim terakhir. Ria nomor 1 itu tidak menunjukkan keistimewaan dalam menemukan performa puncak dalam babak terpenting yaitu balapan Grand Prix. Terima kasih telah menonton!